Dua orang pergi ke hutan, jalan-jalan ke hutan Udah hampir maghrib pak Masih asik dia mencari pohon-pohonan buah-buahan di hutan Terus kata temannya, bang kita pulang lah bang Dibilang kau pulang duluan Gak tau jalan bang Yang ngajak pulang gak tau jalan, yang diajak pulang yang tau jalan Nah inilah kurang lebih pak Ayo pak kita ke surga Tau-tau bapak yang lebih paham jalan ke surga ketimbang saya Jadi watawassaw bilhaq itu maksudnya sering membeli wasiat Kadang menasihati, kadang dinasihati Kadang mengingatkan, kadang diingatkan Jadi dakwah itu dua arah pak, bukan satu arah Saya pun harus diingatkan Sekarang giliran saya yang mengingatkan Nanti kalau saya duduk di bawah bapak yang mengingatkan Apa yang perlu kita ingatkan? Allah kuasa, makhluk tak kuasa Tak ada yang berkuasa selain Allah La ilaha illallah Apa yang sering manusia lupa, dunia ini sementara Akhirnya selama-lamanya Kita lupa, seringkali angan-angan kita lebih panjang dari umur kita Berapa banyak kita lihat orang pak Ingin bangun rumah, tau-tau dia mati sebelum rumahnya selesai Banyak orang yang pengen beli mobil Dia mati sebelum punya mobil Banyak orang yang ingin menikah, dia mati sebelum hijab kabul Ada orang yang pengen jadi gubernur bupati pak Menang pilkada, mau dilantik mati Ada pak Ini berita, cuman cuman di youtube, di internet Sudah menang pilkada, besok mau dilantik mati hari ini Allahu Akbar Maka fikirlah siapa Maka Nabi SAW sabdakan Manusia yang paling cerdas dalam pandangan Allah Siapakah mereka adalah orang yang paling banyak zikrul maut Orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya Karena mati ini pasti Maka sempurna kan sebelum mati kita gak tau pak Kita di perintah Allah untuk mentaati Allah itu perintahnya Taati Allah dan Rasulnya Sampai kapan? Sampai mati Kalau besok pagi mati Sampai besok pagi saja pak Gak lama-lama Lama kali bang sampai mati Pede kali umurnya panjang abang ini Kalau lahir memang lebih duluan bapak dari anak Tapi kalau itu urusan kematian pak Sering kali lebih duluan cucu daripada kakek Ajal itu tak mencari orang-orang tua Tak mencari orang sakit Ajal tak menunggu taubat Kita yang harus bertaubat menunggu ajal datang Taubat sekarang pak Jangan tunggu nanti-nanti Nanti keburu mati Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu di kafani Jangan kayak kawan saya Nanti-nanti-nanti Dia tidur malam Dia bilang besok mau taubat Besok mau taubat Malam itu dia tidur Dia gak bangun lagi Singkat ceritanya Sekalinya ke masjid Mayatnya ke masjid Banyak orang sekalinya tutup aurat Kain kafan yang menutupi auratnya Nah maka hadirin mulia ini perlu kita ingat-ingat Ini gak main-main nih pak Ini urusan mati Ini beneran pak Gak pakai insyaallah Bang insyaallah mati pak ya Insyaallah Insyaallah Mati itu pasti Rasulullah aja berangkat ke akhirat pak Mana beliau sekarang Manusia terbaik kekasih Allah Berangkat juga Apalagi cuma kita pak Gak penting di dunia ini Hari ini kita merasa kita ini orang penting pak Kalau gak ada saya dunia ini hancur nih dunia ini Apa-apa Kita ini seperti cicak pak Cicak ini pak seringkali dia katakan Kalau aneh gak tahan nih masjid Rubuh nih masjid Padahal seringnya dia yang jatuhnya Merasa hebat Malah kemarin nafikan diri kita Bukan kita yang ngasih rezeki Bukan kita yang menjaga Bukan kita yang membahagiakan Tapi siapa? Allah Kenalkan Allah kepada istri Kenalkan Allah kepada anak Kenalkan Allah kepada sahabat-sahabat karib kita Kenalkan Allah kepada tetangga-tetangga dekat kita 40 rumah kiri kanan depan belakang Datang di rumah mereka Bisikkan di telinga mereka La ilaha illallah Kenalkan Allah kepada orang-orang kampung sebelah kita Walidun ziraum al-kuraum al-awlah Bila peringatan orang kampung Orang-orang sekitar kampung Kenalkan Allah kepada orang Amerika Orang Eropa Orang Rusia Orang Jepang Orang Afrika Orang Australia Saya sekali main-mainlah ke sana Pak Pak Masa jalan-jalan condek Sekitar Jalan-jalan Itu Amerika Sahabat jalan kaki Bapak ke Cina Ada kuburan sahabat di sana Abu Akas Radian Meninggal di Cina Di Wangzhou Mereka berjalan kaki Ulama sana yang cerita sama saya langsung Mereka jalan kaki dari Marinah Rasulullah yang utus Yang memberangkatkan mereka itu Nabi masih hidup Nabi katakan siapa yang siap berangkat ke Cina Berdiri kurang lebih 86 orang Mereka berjalan kaki Dari Madinah ke Cina 6 tahun perjalanan Sekarang kita kalau mau ke Cina Pak berapa tahun? 6 jam Kumpulkan paspor Kita beli tiket online Berangkat Hongkong gak pakai visa Ya Pak Biar kita gak dibilang Orang kurang piknik Kalau orang kurang piknik Pak semua salah aja Kayak kata dalam tempurung Dia yang paling besar di dunia Oh kita yang paling hebat Dia keluar dari tempurung Dia lihat ada ayam Kaget dia Ada ayam rupanya Ayam dalam sangkar pun sombong Dia pikir dia yang paling hebat Paling besar Dia keluar main-main ketemu kambing Kambing pun heran Dia pun heran Kambing pun gitu juga Kalau dia jalan lagi ketemu sapi Ada yang lebih besar Di Indonesia ini Pak Sapi sama kerbau sombong Dia pikir dia yang paling besar Coba main ke Afrika Ketemu kajak Afrika Oh dia yang lebih besar ternyata Maka kalau orang banyak jalan-jalannya Pak Dia merasa diri dia itu nothing Tidak ada apa-apanya Insya Allah Pak ya Nah usaha yang tua-tua pun berangkat Abu Ayyub Al-Ansori Umur 90 tahun Jalan kaki dari Madinah ke Turki Istanbul 92 tahun umurnya Dia mau gak mau berangkat Anaknya larang Ayah di Madinah saja Ayah sudah ikut ini Sudah ikut itu Rumahnya pun telah dipilih Jadi Masjid Nabawi Rumahnya Rasulullah SAW Sudah banyak pengorbanan Abu Ayyub Al-Ansori Dalam Islam Hadiri Mulia Tapi ketika tawaran Da'wah datang Ketika beliau masih hidup Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab Dia berjalan Hadiri Mulia Abu Ayyub Al-Ansori Berjalan ke Istanbul Dia amanahkan kepada Jamahnya Kalau saya meninggal Di perjalanan Tolong kuburkan Saya di Istanbul Sebelum sampai Di Istanbul Meninggallah beliau Digotong jenazah beliau Dikuburkan di Istanbul Bercahaya kuburnya malam Satu kota masuk Islam Melihat jenazahnya Abu Ayyub Al-Ansori Radialah Jadi Pak Meskipun sudah banyak korban kita Pak Untuk agama Bukan berarti kita berhenti berkorban Tingkatkan terus pengorbanan Tingkatkan terus pengorbanan Sampai kita mati dalam pengorbanan Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati